Intro Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Kali ini saya ingin membahas tentang Prakerja Gelombang H16 Yang hari ini sudah ditutup Di tanggal 28 Maret 2021 Jadi hari ini sudah ditutup Untuk prakerja Gelombang ke-16 Saya akan memberitahu Ciri-ciri Prakerja yang lolos di gelombang Yang ke-16 ini Bagaimana melihatnya Simak terus video ini Tapi bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu Channel ini agar teman-teman Mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru dari kami Tentang berita-berita Bantuan prakerja dan berita-berita Bantuan yang lainnya Terima kasih banyak Kalau sudah subscribe Saya doakan agar Anda mendapatkan Risky yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan Langsung saja kita melihat Ciri-ciri lolos di gelombang ke-16 Silahkan teman-teman masuk saja ke dashboard Teman-teman Prakerjanya Dan apabila tertulis seperti ini Pendaftaranmu sedang kami evaluasi Dan masih terlihat Gelombang pilihanmu Yaitu gelombang ke-16 Sedang dievaluasi Dibuka tanggal 25 Sampai dengan 28 Maret Berarti Data-data Teman-teman Masih dalam proses evaluasi oleh pihak Prakerja ya Apakah teman-teman Layak untuk lolos di gelombang ke-16 ini Jadi apabila teman-teman Belum mendapatkan Bantuan selain prakerja Seperti BLTBJS UMKM Dan lain-lain BST misalnya Teman-teman 199% Bisa lolos Di gelombang ke-16 ini Jadi Bagi teman-teman yang Tertulis seperti ini Berdoa saja Semoga Lolos di gelombang ke-16 Kita akan melihat Ciri-ciri yang kedua Untuk Apakah lolos atau tidak Untuk ciri-ciri yang kedua Adalah seperti ini Ya Pendaftarmu sedang kami evaluasi Dan tidak terlihat Gelombang yang Dipilih Jadi Cuma ada tanda Pentung seperti ini Ini adalah Spirasat baik Atau Kabar gembira Karena Saya telah berkali-kali Mendaftarkan Teman-teman Saya Untuk Gabung di gelombang-gelombang Prakerja Apabila terdapat Tanda seperti ini Kemungkinan lolos Sangat besar 90% Sangat besar Untuk lolos Prakerja Jadi apabila Tandanya seperti ini Biasanya ini Satu hari Setelah Ditutup Prakerja Gelombang prakerja 16 ditutup Hari kemudian Akan muncul seperti ini Apabila yang akan Lolos Akan muncul seperti ini Tanda-tandanya Jadi bagi anda yang Tanda-tanda seperti ini Kabar gembira Karena 90% Tanda-tanda seperti ini Akan lolos Berdoa saja Semoga lolos Kalau seperti ini Apabila teman-teman Sudah dinyatakan Lolos oleh Pihak prakerja Maka teman-teman Akan mendapatkan SMS Seperti ini Selamat Kamu dapat Kartu prakerja Untuk dapat Melihat Nomor kartu prakerja Kamu harus Menonton 3 video Tentang Prakerja Pada Dashboard Akun Prakerja Kamu Jadi teman-teman Apabila sudah Dipastikan lolos Pihak prakerja Maka akan Mendapatkan SMS Seperti ini Dan teman-teman Diwajibkan Menonton 3 video Tentang Prakerja Pada dashboard Prakerja Teman-teman Jadi Selamat Apabila teman-teman Yang lolos Di gelombang K16 ini Maka akan Mendapatkan SMS Seperti ini Dan yang terakhir Apabila teman-teman Di dashboard Tertulis Seperti ini Kamu belum Berhasil Mendaftar Pada gelombang Pilihanmu Sudah memenuhi Kuota Atau kuota sudah penuh Berarti teman-teman Di gelombang ini Belum berhasil Jadi teman-teman Tetap berusaha Jangan menyerah Apabila teman-teman Belum pernah mendapatkan Bantuan dari pemerintah Tetap saja Gabung 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 Terus di gelombang Berikutnya Walaupun gelombang Ke-16 ini Katanya Katanya adalah Yang terakhir Di Semester pertama Tapi Kemungkinan akan Dibuka kembali Gelombang ke-17 Dan seterusnya Terima kasih Semoga informasi ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih